hai oke kali ini ada yamaha n-mac ini bosku di yamaha n-mac katanya nggak mau dikontak ya ini sudah diganti remote sama beliau ya katanya gitu ya remote nya sudah tak ganti apa baterainya ya baterainya sudah diganti tapi kok nggak bisa ya oke nggak bisa nih jangan panik dulu bosku remotnya kita cek ya oh nyala ya ini nyala remote ya udah nyala saya taruh sini aja nah terus pada waktu beli motor n-mac itu dapat kunci ya kunci untuk membuka jog karena apa akinya ada di dalam dia jadi beli aginya yang rusak karena eh ini Hai apa namanya Hai alat untuk remote yang ada di ini ya untuk menerima itu ya apa yang namanya itu semat kayaknya ya semat kayaknya itu dia itu dapet arus dapet daya dari aki ya di nggak bisa kalau aginya mati Hai jadi kalau sama beli motor second Yamaha nah n-mac itu tanyakan ini ini buat buka ini ya buka jog nah disini bosku tempatnya di bawah sini tuh ini bosku ada lubang ini loh kelihatan nggak ya bosku tuh ya Hai tuh ya Nah ya kelihatan ya ini ya Hai tuh ceklek ya Hai jok bisa dibuka ya nah ini sebagai contoh aja bosku ini tinggal kita ambil boxnya kita lepas ya terus kita cek akhirnya normal apa enggak Hai ini ya kita pakai kabel serabutnya ini kupas bagian pasti satu aja lu nggak enggak ngecer sama sekali bosku tuh nggak ngecer ya guys nggak ngecer sama sekali ya berarti ini aki harus kita coba ya kita kasih aki yang masih hidup dulu bosku ya Nah ini sudah tak pinjamkan aki ini kecil seharusnya lagingnya seharusnya besar ya seharusnya 6 ampere nya ini ya 5,3 ah ini atau 6 ampere lah pokoknya ini kecil ini kecil punya Honda bit saya coba aja dulu ya ini masih masih hidup soalnya Oke Nah kita tekan tombolnya nah ya kita tombol ceklik disitu kita puter ntar mati oke double starter Hai double starter ah ya tuh komper betul ya si bentar bosku ini kok Hai keluar kode TCS ya ini keluar ya TCS ntar kita cek dulu oke setelah saya bawa jalan ABS nya sudah mati eh sudah gamber bet tapi TCS nya loh keluar lagi kan ABS ya loh mati lagi jadi ini motor saya enggak disuruh untuk menerin ini cuman motornya nggak bisa nyala ya itu dikarenakan akinya ya bentar saya cek dulu ini kita lihat menunya nah ini on ya ini bisa kita off kan tcs-nya nah ya kita tekan ini ya jadi kalau aktifkan lagi ini kita tekan cek sampai on nah ya Hai jadi seperti itu ya ini saya biarkan on aja karena ini saya nggak eh ada pekerjaan untuk ini ya Hai pekerjaan untuk ini ya saya cuman disuruh ngecek ini permasalahnya apa ini berebet ya kalau TCS nya nyalah blablabla gini berebet ya saya matikan dulu aja tcs-nya hai 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 nggak mau ya Hai ntar saya matikan aja dulu tcs-nya hai 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 Oke saya off kan Hai wuuh berarti ini motor kalau pada waktu penyalaan pertama itu sudah on terus-terus ya Hai apa ya Hai coba matikan hai 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 nah tcs-nya hai 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 enggak berbeda bosku ya kalau dimatikan gambar betul itu tcs itu ini lho bosku Hai tuh ini loh ini bosku ya ini tcs itu apa yang ngeran intinya itu ini itu sebagai sensor kecepatan di belakang juga ada tidak tahu permasalahannya apa bisa jadi kotor juga bisa saya angkan jadi permasalahannya ada di aginya jadi harus diberikan agi nanti karena ini agi yang pasti sudah mati tidak ada nge-dress nya sama sekali ininya jangan panik yang pasti juga kalau beli second itu ini kunci jok belakang ya itu saya mentanyakan ya jangan lupa bosku nanti kalau saya mensusai kayak gitu ya kalau Honda PCE kan ada di bagian sini saku ini NMAG itu pakai kunci sendiri untuk bagian jok belakang itu ada di bawah oke bosku ya jadi permasalahan motor ini cuma di aginya saja ya oke ya semoga video kali ini bermanfaat dan membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih